simulasi pembagian grup piala dunia 2026 dengan formasi baru dengan ditetapkannya format baru dalam perhelatan piala dunia 2026 oleh induk sepak bola dunia FIFA maka piala dunia 2026 akan memiliki peserta dan grup yang lebih banyak dan juga akan memakan waktu pertandingan yang lama yakni 39 hari atau satu bulan lebih dibandingkan dengan gelaran piala dunia pada edisi-edisi sebelumnya sebelum lanjut jangan lupa like subscribe dan aktifkan icon belnya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami Molucas Oranya Komuniti MOC Ons Oranya Maluku berikut ini simulasi pembagian grup piala dunia 2026 dengan menggunakan peringkat FIFA di semua konfederasi FIFA dari playoff antarbenua dimulai dari kualifikasi tiga tim tuan rumah piala dunia 2026 otomatis akan lolos ke piala dunia 2026 mereka adalah Amerika Serikat Kanada dan Meksiko simulasi kualifikasi zona Asia AFC yang memenuhi syarat menurut peringkat FIFA Jepang Iran Korea Selatan Australia Saudi Arabia Qatar Iraq Uni Emirat Arab dan Oman simulasi kualifikasi zona Afrika CAF yang memenuhi syarat sesuai peringkat FIFA Maroko Senegal Tunisia Al Jazeera Mesir Nigeria Kamerun Pantai Gading dan Burkina Faso simulasi kualifikasi zona Eropa UEFA yang memenuhi syarat sesuai peringkat FIFA Perancis, Belgia, Inggris, Belanda, Kroasia, Italia, Portugal, Spanyol, Swiss, Jerman, Sweden, Polandia, Serbia, Wales, dan Ukraina simulasi kualifikasi zona Amerika Utara yang memenuhi syarat sesuai peringkat FIFA Costa Rica, Panama, Jamaica, dan El Salvador simulasi kualifikasi zona Amerika Selatan yang memenuhi syarat sesuai peringkat FIFA Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Chile, dan Peru sementara Ecuador akan masuk babak playoff antarbenua simulasi kualifikasi zona Ocenia OFC yang memenuhi syarat sesuai peringkat FIFA adalah New Zealand sementara Kepulauan Salomon akan masuk babak playoff antarbenua Berikut ini, simulasi playoff antarbenua berdasarkan peringkat FIFA Ecuador dan Mali akan mendapatkan kesempatan hingga final sementara Oman akan melawan Honduras dan El Salvador akan melawan Kepulauan Salomon Ecuador dan Mali akan menjadi dua tim yang akan mengamankan tiket menuju Piala Dunia 2026 Berikut simulasi 48 tim yang memenuhi syarat lolos ke Piala Dunia 2026 yang terbagi dalam 12 grup yang terdiri dari 4 tim pada masing-masing grup menggunakan 4 pot berdasarkan peringkat FIFA saat ini ini akan menjadi pot berdasarkan peringkat FIFA saat ini dan ini akan menjadi pengundia grup yang dibuat secara otomatis berdasarkan aturan pengundian FIFA tidak ada dua tim dari konfederasi yang sama dapat diundi pada satu grup yang sama dengan satu pengecualian maksimal ada dua tim Eropa per grup berdasarkan peringkat FIFA ini akan menjadi tim yang lolos dari masing-masing grup di babak penyisihan ke grup babak 32 besar Jika grafik playoff akan terlihat seperti ini dan lagi berdasarkan peringkat maka 16 tim akan melaju ke babak 16 besar dan ini simulasi tabel perempat final dan ini simulasi semifinal dan final simulasi ini akan membuat Argentina kembali menjadi juara piala dunia berdasarkan peringkat FIFA saat ini Menurut kalian, negara mana yang akan menjadi juara piala dunia 2026 dari benua Eropa, Amerika, Asia, atau Afrika? Silahkan sampaikan prediksi kalian di kolom komentar Salam olahraga